Berantakan, kecewa, galau, pasrah, dan tidak menentu itu yang terjadi dan tergambar dalam persiapan tim nasional di bawah STY Sintayong yang sudah kembali ke Indonesia. Nah bagaimana kelanjutan dari tim nas kita dan juga kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Indonesia kita akan bahas nantinya dalam video kali ini. Kita berada dalam obrolan sepak bola bersama dengan saya Bung Ropan dan kali ini kita akan membahas tentang tim nasional Indonesia di berbagai level ya terutama tim nas U19 yang kembali dari Spanyol setelah semua agenda yang sudah direncanakan ya termasuk bantuan tentunya dari kedubes di Spanyol terhadap tim nasional kita akhirnya tidak berlangsung dengan baik ya. Saya bisa katakan berantakanlah apa yang sudah direncanakan oleh Sintayong untuk persiapan menghadapi piala Asia di Uzbek. Dan akhirnya lima agenda untuk persiapan pertandingan uji coba di Salou di salah satu provinsi di Taragona di Katalonia sana tidak bisa diteruskan. Dan akhirnya tim nas Indonesia di bawah STY harus kembali ke negeri kita. Mereka sudah tiba dan tentunya ini adalah suatu hal yang mengecewakan ya. Saya katakan berantakan karena memang lima lagu uji coba yang sudah dipresiakan itu tidak bisa berlangsung dengan baik sesuai harapan. Termasuk pertandingan melawan tim Arab Saudi U19 Arab Saudi yang juga berada di Spanyol. Dibatalkan semua ini penyebabnya karena memang pemerintah di Spanyol tentunya di sana lebih mengutamakan tentang prokes ya. Dimaal covid tetap masih tinggi di Eropa termasuk di Spanyol dan ini mereka berjaga-jaga tidak ada pertandingan yang berlangsung. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian dengan alasan demikian karena toh berbagai pertandingan di Spanyol juga berlangsung ya. Kompetisi di La Liga berlangsung ya. Kemana Supercopa juga berlangsung, Copa de Rey juga berlangsung. Kalau memang itu harus terjadi bahwa alasan ada covid, mestinya di Spanyol dihentikan dong semua laga. Tapi buktinya berjalan dengan baik. Tetapi kenapa pertandingan uji coba menghadapi tim-tim lokasi tempat itu dibatasi. Apalagi kalau bisa dikatakan bahwa Salau itu salah satu tempat yang tingkat penyebaran tentang covid sangat rendah sekali dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya di Spanyol. Sehingga itulah yang dipilih oleh PCC tentunya untuk mengantisipasi, menjaga tentang protokol kesehatan di sana. Sehingga tim nasional kita, David Nolongan dan kawan-kawan itu berada di tempat yang memang sangat rendah tingkat covid-nya. Tetapi ya kita harus terima lah. Itu kenyataan bahwa tim ini harus kembali dan memang harus kembali. Saya pikir karena daripada buang-buang waktu di sana, apalagi biaya yang sangat tinggi di Eropa. Jadi keputusan ini dari PCC sudah ambil suatu langkah yang bagus. Ya kembali lebih cepat dari semula bahwa tanggal 31 Januari yang akan kembali ke sini. Dan akhirnya tim ini harus lebih cepat. Harus lebih cepat untuk datang ke Indonesia. Dan bagaimana tanggapan tentunya dari Cinta Yong? Kalau bilang kecewa oke, kecewa sekali. Karena memang ini persiapan yang sudah diatur sedemikian rupa ya. Ketika dari Kroasia dua bulan kemudian balik ke Indonesia yang sekarang datang ke Spaniel. Jadi semua menjadi sia-sia. Dan yang lebih mengejutkan lagi bahwa piala Asia itu ternyata dibatalin. Dibatalin oleh AFC untuk tidak ada pertandingan di Uzbek. Yang rencananya dimainkan pada bulan Maret. Jadi ini lebih fatal persiapan itu. Dan ternyata dari Oktober, kira-kira itu kemudian kena covid ditunda lagi. Dan akhirnya AFC mengikuti langkah yang dilakukan oleh FIFA yang sudah lebih dulu. Membatalkan piala dunia U20 yang dimana Indonesia menjadi tuan rumah. Pada bulan Mei Juni nantinya akhirnya ditunda ke 2023. Tetap Indonesia sebagai tuan rumah. Sama juga seperti kejuruan dunia. Ya U16 di Peru. Peru juga dibatalin dan sama-sama tetap menjadi tuan rumah pada 2023. Nah piala Asia ini dimana Indonesia berada di grup A bersama dengan tuan rumah Uzbek. Ternyata di sana kan. Ini dibatalin. Lebih kecewa lagi saya pikir. Lebih galau lagi. Sinta Iyam sudah mempersiapkan selama satu tahun setelah dia berada di Indonesia. Bahwa tim ini kalaupun gagal di piala dunia U20 masih ada U19. Tapi akhirnya pun U19 ini harus dilangsungkan pada 2023 dengan Uzbek menjadi tuan rumah. Jadi itu yang terjadi. Termasuk kompetisi U16 dan nantinya akan berubah ya. Sudah bukan U16 jadi U17 Asian Cup. Dan juga U19 sudah tidak ada lagi. Karena harus mengikuti format dari FIFA dengan U20. Jadi tidak ada lagi U19 di Asian Cup. Jadi adalah U20. Jadi sudah berubah di PL Asia. Tapi 2023 masih cukup jauh. Nah akhirnya pemain-pemain kita ini yang sudah ada di U19 ini harus disebarkan pulang. Harus dibubarkan. Ya ketelah tiba di Indonesia. Dan Sinta Yong harus berpikir kemana mereka akan disaluruhkan ya. Setelah mereka tampil. Sudah cukup bagus ya. Peningkatan fisik, mental mereka, cara permainan, kolektivitas di lapangan. Semua sudah ada peningkatan. Dan ketika tidak ada. Dua turnamen yang menjadi bidikan dari Sinta Yong di Uzbek dan juga di Indonesia Pira Dunia. Mau tidak mau ya pemain-pemain ini yang sudah tidak akan mungkin bermain di Pira Dunia 2023. David Maulana dan kawan-kawan Irfan Johari. Semua. Witang. Itu tidak bisa lagi. Ilkan Bagot. Paling tidak STY ini harus memakai mereka untuk tampil di tim U22. Persiapan untuk ke SEA Games di Vietnam. Artinya Vietnam ini menjadi tuan rumah pada bulan November dan Desember. Itu paling tepat ya. Untuk bisa Sinta Yong pakai pemain-pemain yang dianggap potensial ya. Mungkin ada 5-6 pemain, mungkin bisa masuk di sana. Atau lebih akan di alihkan. Itu tentunya lebih baik tergantung dari STY. Dia lebih tahu tentunya dengan kualitas pemain atau karakter pemain masing-masing yang dia bina selama ini. Tentu dia mainkan di tim U22. Nah, sekarang bagi Sinta Yong juga harus berpikir untuk lebih menangani tim senior yang masih punya 3 pertandingan sisa untuk menyelesaikan kualifikasi Pira Dunia 2022 di Qatar. Ya, walaupun tim Indonesia ini sudah menjadi jurukunci dan tidak lolos ke putaran selanjutnya. Karena kalau bersaing dengan Thailand, UEA, dan Vietnam. Jadi mau tidak mau harus tetap bertandingan ini harus diselesaikan. Nah, lebih juga parah lagi bahwa kita yang tadinya menjadi tuan rumah di GBK untuk menjamu tim Uni Emirat Arab. Nah, akhirnya mungkin kita harus ke Vietnam karena pilihan dari AFC untuk memilih salah satu negara yang tingkat penyebaran juga COVID rendah. Dan di ASEAN itu yang dipilih adalah Vietnam. Masih sedikit dibandingkan tentunya dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang termasuk Indonesia. Jadi kita mungkin akan bermain di satu negara yang dipusatkan oleh AFC, yaitu Vietnam. Dan Vietnam menguntungkan karena mereka lagi di atas, pilih kelas men. Dan kita akan bermain melawan mereka, Vietnam menang bermain di Jakarta. Dan saya pikir ini berat tugas dari STI membawa tim senior kita bermain di Vietnam sebagai tuan rumah. Mereka lagi bagus. Dan juga kita menghadapi Thailand tentunya harus bermain di Vietnam kalau ditunjuk sebagai tuan rumah. Dan Uni Emirat Arab harus datang ke sana dan kita harus ke Vietnam. Jadi memang musibah demi musibah memang terjadi ya sepanjang COVID ini. Dan terjadi buat tim nasional dibawa Sintayang ya. U19 batal, U20 juga batal. Sekarang juga tim nasional senior dia harus bermain keluar walaupun tentunya menjadi tuan rumah. Dan sekarang konsentrasi dia selain tim nasional senior ya. Di Vietnam nantinya juga U22 untuk si Games. Jadi memang ini suatu hal yang berat. Jadi sudah adalah saya katakan beratakan. Kecewa, tapi memang PSSI juga harus pasrah dengan keadaan yang terjadi saat ini. Dan itu sebuah hal yang sulit untuk diduga ya. Tidak ada satupun yang menduga bahwa akhirnya COVID ini melanda sejak tahun lalu. Sejak Maret tahun yang lalu akhirnya semua agenda itu merantakan ya. Jadi sekarang di 2020 tidak ada Piala Asia, tidak ada Piala Dunia. Cuma ada dua kegiatan tadi yang saya katakan. Kita tidak tahu juga ke depan bagaimana bagi STY untuk mempersiapkan tim ini. Karena dia harus tetap fokus ke 2023. Di mana kita harus tetap di Piala Asia dan Piala Dunia. Memang masih lama. Kesempatan buat kita memang panjang. Tetapi kita tidak tahu ke depannya harus bagaimana. Kalau STY gagal, seandainya di Vietnam juga mungkin bisa berubah. Atau apalagi tiga pertandingan sisa yang dimainkan. Di mana dia yakin untuk bisa menang. Gagal di Vietnam dan kita kalah. Secara memalukan juga ini akan menjadi suatu penilaian buat dia. Untuk dia bisa terus sampai ke 2023. Kita tidak tahu ke sana. Dan yang paling penting bagi STY. Dia tidak bisa memilih pemain-pemain yang bagus. Kalau kompetisi Liga 1 dan Liga 2 itu tidak jelas. Untuk dimainkan pada tahun ini. Jadi bulan Februari itu sebenarnya adalah tanggal yang pas. Tadinya untuk agenda untuk dimainkan ya. Tetapi belum ada kecocokan yang terjadi di sini. Kemudian apalagi surat izin dari Kapolri juga belum turun. Walaupun kata dari Ketua Umum PSSI Iwan Bule. Bahwa sudah beberapa kali mengirim surat. Untuk permohonan minta izin. Tapi belum dijawaban. Mungkin dari pihak Polri melihat bahwa tingkat penyebaran juga COVID masih tinggi. Walaupun PSSI juga sudah menyiapkan protokol kesehatan yang sangat ketat nantinya. Kalau memang itu terjadi. Dari ini kita berharap dengan Kapolri yang baru. Siapa tahu ada agak lunak sedikit. Dan kompetisi. Karena memang kompetisi ini perlu ya. Bagi Sintai yang sendiri perlu sekali. Karena dari mana dia bisa memilih pemain. Kalau kita tidak punya kompetisi. Itulah pentingnya kompetisi Liga 1 dan Liga 2 ini untuk bergulir di Indonesia. Karena di sini lah tempatnya. Karena ini kan kompetisi ini betul-betul menjadi roh bagi kita ya. Untuk bisa memilih ya. Pemain tanpa kompetisi agak sangat sulit. Dimanapun, di negara manapun. Apalagi kita di Indonesia. Dan si Tiong mau ambil pemain dari mana. Masa dia hanya main comot-comot begitu tidak bisa melihat. Dia harus melihat langsung. Melihat langsung dari stadion ke stadion. Dari kota ke kota untuk mengambil pemain-pemain sesuai dengan selera dia. Dengan pilihan dia bahwa ini cocok untuk bermain di tim di berbagai level tentunya ya. Di tim senior, tim U20 nantinya. Mungkin nanti berikut sudah usia U17. Sudah berubah di PIL Asia. Nah dia harus memilih pemain-pemain. Tapi kalau tidak ada kompetisi. Matilah sepak bola kita. Jadi ini mungkin ada kerjasama yang baik dari pihak Polri. Terutama untuk Pak Kapolri yang baru. Pak Sigit. Saya bisa berkolaborasi tentunya dengan bantuan Kemenpora dan pihak PCC. Bisa duduk bersama untuk membicarakan tentang masa depan sepak bola kita. Karena ini untuk kebaikan bersama. Kita sudah mengontrak mahal-mahal seorang Sintayong. Tapi kemudian kompetisi tidak ada. Dia tidak mendapatkan pemain yang cocok bagaimana kita untuk bermain di SEA Games nantinya. Dengan tidak tanpa adanya kompetisi. Lagi pula setiap klub-klub yang nantinya sudah pasti ikut di Liga Satu dan Liga Dua. Banyak yang kecewa. Rugi. Sudah mengontrak pemain. Belum bayar gaji. Walaupun ada pemotongan. Ini sangat-sangat sulit. Banyak pekerja-pekerja juga yang ada di lingkungan sepak bola juga. Terlantar. Tidak bisa bekerja. Kalau ada sepak bola bergulit. Banyak pekerjaan mereka untuk bisa terbantu dalam pencarian mereka. Orang-orang di sekitar stadion. Atau petugas-petugas dalam stadion. Tim-tim sepak bola yang akan berlaga. Semua akan bergairah lagi. Itu saya pikir kompetisi ini memang sangat penting. Penting sekali. Jadi memang harus berputar di Indonesia. Sehingga kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus. Untuk lebih ke depan. Karena kita akan menjadi tuan rumah. Jangan sampai kita malu di 2023 nantinya kalau kompetisi ini tidak ada. Dan menyulitkan bagi Sintai Yong. Jadi pelatih berusia 51 tahun dari Korea ini. Memang sangat mengharapkan dan wajar. Pelatih kembali ya. Memang mungkin ada pasrah sekarang. Semua tergantung dari surat izin akan turun. Belum ada kejelasan sampai saat ini. Kapan harus bermain. Walaupun sudah dibilang pada Februari. Akan berlangsung. Tapi karena ketidakjelasan ini. Ini menyulitkan semua. Jadi saya pikir kalau pihak ORI bisa memberikan izin. PCC bisa bersama dengan PT LEAD. Ini bisa membuat satu kompetisi yang bagus. Dengan jadwal yang bagus. Nah ini juga menguntungkan. Termasuk bagi SDY. Untuk bisa mendapatkan pemain-pemain muda. Pemain-pemain yang berbakat. Untuk tim nasional. Karena kita harus membutuhkan pemain-pemain yang sangat baik. Tidak harus memalukan ketika kita tampil sebagai tuan rumah di 2023. Terutama di SEA Games. Kita masuk final kemarin di Filipina. Walaupun kita kalah dari Vietnam di final. Tapi ya kita harus betul-betul kuat ya bermain. Ini betul-betul harus bermain dengan baik sekali. Karena ada Thailand di Filipina kemarin. Ada Thailand dan Vietnam. Kita harus betul-betul bertarung dengan mereka. Nantinya di level Asia Tenggara. Jadi ini tugas berat bagi SDY. Semoga kompetisi kita berjalan dengan baik. Ketika piala Asia gagal dan piala dunia. Dan kita harapkan bahwa terjadi sinergi yang baik. Di antara Polri. Terutama dengan PSSI. Sampai disini dulu. Pembicaraan kita. Untuk tim nasional. Dan anda jangan lupa untuk like. Memberikan komentar-komentar positif. Dan tentunya subscribe channel Youtube. Bung Robat. Bung Robat. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax